Intro Selamat pagi Pemirsa, kegelisahan anak bangsa tentang kondisi mutahir negeri ini semakin menjadi-jadi. Setelah sifitas akademika dari berbagai perguruan tinggi yang dimotori guru besar, kini sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2003-2019 pun turun gunung untuk menyuarakan kegelisahan serupa. Dalam seruannya di gedung KPK Lama, Jakarta Selatan pada Senin 5 Februari 2024, mereka menyoroti penyelenggaraan negara yang semakin menjauh dari etika dan hukum. Selain itu, para mantan punggawa anti-raswa itu meminta pemimpin negara untuk menghindari segala benturan kepentingan atau conflict of interest karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal menuju praktik korupsi. Mereka juga mendesak pemimpin negara untuk memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi sekaligus menjadi role model dalam menjalankan sikap dan perilaku anti-korupsi. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 7 Februari 2024 dengan tema Teladan Defisit Rasuah Melejit bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota dewa redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat? Alhamdulillah. Agak sedikit? Agak flu? Agak flu sedikit. Tetapi flu itu walaupun mengurangi kesehatan, tapi tidak mengurangi perilaku anti-korupsi tentunya ya. Harusnya? Harusnya begitu. Kita akan bahas editorial itu Mas Arief dan Pemirsa, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Pada pagi ini editorial diberi judul Teladan Defisit Rasuah Melejit. Ini menjadi tanda tanya besar karena orang Indonesia, bangsa Indonesia kan memang terkenal sebagai orang-orang yang mengikuti patron ya. Pemimpinnya seperti apa, gurunya seperti apa, dan mereka akan berperilaku sama persis seperti contohnya. Tapi ketika teladannya defisit, akhirnya korupsi ternyata melejit. Ini maksudnya apa ini Mas Arief? Saya pikir ini bukan sebuah ungkapan yang terlalu sulit untuk kita bisa cerna ya. Bahwa korupsi dan mentalitas koruptif itu kan bukan hanya masalah penegakan hukum, bukan hanya masalah penjeraan. Tetapi juga ada hal-hal yang sifatnya Teladan. Sehingga kalau misalnya sekarang Teladan itu tidak bisa diberikan oleh pucuk pimpinan atau orang-orang yang berkuasa, saya pikir ini akan merupakan satu titik yang akan menyeret turun seluruh upaya yang sudah kita perjuangkan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, di saat Teladan kita rasakan ini juga sama defisitnya, ternyata sistem hukumnya juga untuk pemberantasan korupsi juga sangat lemah. Di saat undang-undang KPK itu dianggap sebagai sebuah undang-undang atau rangkaian peraturan yang melemahkan KPK, ditambah lagi dengan Teladan yang tidak ada dan sekarang kita mendapatkan berbagai macam persoalan dari mulai kualitas kepemimpinan dan berbagai macam hal yang di dalam itu dari hulu ke hilir, dari mulai ketua sampai ke sipir. Ini merupakan salah satu hal yang kita anggap sebuah krisis dan ini harus kita tangani segera. Apakah kita kemudian bisa benar-benar membuat perlawanan terhadap korupsi ini benar-benar nyata, Mas Arief? Karena banyak masyarakat yang menilai ini kita sudah ada di titik nadir. Ketika bahkan KPK saja, ketuanya menjadi tersangka dugaan pemerasan, ini kan menjadi sesuatu yang sangat ironis. Apakah kita benar-benar melihat korupsi itu kejahatan luar biasa atau hanya sekedar lip service? Kita akan bahas itu Mas Arief dan pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 7 Februari 2024, Teladan Defisit Rasuah Melejit. Teladan Defisit Rasuah Melejit Kegelisahan anak bangsa tentang kondisi mutakhir negeri ini semakin menjadi-jadi. Setelah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi yang dimotori guru besar, Kini sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2019 pun turun gunung menyerukan kegelisahan serupa. Dalam seruan di gedung KPK Lama Jakarta Selatan Senin, 5 Februari, Mereka menyoroti penyelenggaraan negara yang semakin menjauh dari etika dan hukum. Selain itu, para mantan punggawa antiraswa itu meminta pemimpin negara menghindari segala benturan kepentingan, Conflict of Interest, karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal untuk menuju praktek korupsi. Mereka juga mendesak pemimpin negara memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, sekaligus role model dalam menjalankan sikap dan perilaku anti korupsi. Terkait bantuan sosial, mereka berpendapat tata kelolanya harus tidak mengabaikan prinsip good governance, termasuk tata kelola penyalurannya yang dilakukan menjelang pesta demokrasi. Apa yang menjadi kegelisahan para sivitas akademika dan para mantan pimpinan lembaga antiraswa adalah kegelisahan bangsa ini. Ketika pengelolaan negara menanggalkan etika dan hukum, maka disitulah berbagai masalah mencuat, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Begitupun kegelisahan tentang praktek korupsi yang tidak kunjung henti. Ketika KPK menggencarkan operasi tangkap tangan, nyatanya para pencoleng uang negara bukannya semakin berkurang, malah kian garang melakukan korupsi dengan rupa-rupa modus operandi. Regenerasi koruptor seolah terus terjadi. Kondisi pemberantasan korupsi kian suram. Ketika KPK yang semula diandalkan publik berdiri di garis depan pemberantasan korupsi, justru ikut menjadi sarang korupsi. Itu terlihat ketika ketua KPK nonaktif Firly Bahuri menjadi tersangka pemberantasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Tak hanya itu, rumah tahanan KPK pun menjadi epicentrum pungutan liar yang diduga melibatkan 93 pegawai lembaga tersebut. Hah, pemerintahan Jokowi-Dodo jilid kedua babak belur memerangi penjarah uang negara. Padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa. Tapi perang melawan korupsi dilakukan secara biasa-biasa saja, bahkan mengalami pelemahan. Kemunduran pemberantasan korupsi terlihat dari laporan Transparency International Indonesia atau TII yang mencatat Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia sebesar 34 poin pada 2023. Nilai itu terpantau stagnan dari tahun sebelumnya yang juga sebesar 34 poin. Skor tersebut menunjukkan kembalinya nilai indeks saat awal-awal KPK berdiri sekaligus menempatkan Indonesia diurutan ke-115 dari 180 negara. Kita sempat punya harapan ketika IPK Indonesia pernah mencapai skor 40 dari 0 sampai 100 pada 2019. Namun harapan itu padam setelah dalam 4 tahun terakhir angka tersebut tidak naik, bahkan jeblok. Pemberantasan korupsi mestinya tidak sekadar dengan penegakan hukum yang sekeras-kerasnya, tapi juga lewat jalan terbentuknya ekosistem yang sehat untuk mencegah perilaku korup. Basis dari tumbuhnya ekosistem yang sehat itu ialah tersemainya etika di kalangan penyelenggara negara. Etika yang kuat akan menjaga penyelenggara negara dari perilaku tidak pantas dan merasa malu jika mengambil sesuatu yang bukan haknya. Indonesia mengalami darurat korupsi. Presiden Jokowi Dodo harus menjadi panglima pemberantasan korupsi di sisa akhir kekuasaannya yang tinggal 8 bulan lagi. Caranya Jokowi Dodo harus menjadi sumber teladan yang menjaga etika dengan kukuh. Dengan cara inilah Jokowi Dodo akan dikenang sebagai negarawan, bukan sebagai petugas bansos yang membagi-bagikan langsung bantuan yang mestinya dilakukan aparatusnya. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, memirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami memisah di editorial Medi Indonesia dan sekarang kita akan coba bertanya dulu sebelum kita lanjutkan diskusi kita dan kita akan bertanya dengan mantan pimpinan KPK yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Muhammad Yassin. Pak Yassin, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Nelka. Ya, Pak Yassin, kemarin, Senin tepatnya, akhirnya beberapa pimpinan, mantan pimpinan KPK menyatakan seruan untuk kemudian pemimpin negara juga harus kembali lagi karena dianggap sudah semakin menjauh dari etika dan hukum. Dan kalau kita lihat fakta terkait dengan korupsi, indeks persepsi korupsi Indonesia juga bukan membaik tapi malah turun. Kalau Anda lihat, apakah ada perilaku tendensi, perilaku koruptif pada para pimpinan negara saat ini? Atau seperti apa, Pak Yassin, menurut Anda? Ya, jadi skornya tetap 34. 34 itu sudah rendah. Karena misalnya Malaysia itu kan sudah 5, kita masih tetap 3,4. Dan country rank kita ini adalah turun dari 110 menjadi 115. Artinya semakin jelek di potret pemberantasan korupsi kita. Sebenarnya ditinjau dari pelaksanaan kepastian hukum. Menurut up low index kita juga jelek. Jadi bahwa kita mendapatkan skornya itu hanya 0,53. Artinya apa? Korupsi di sektor kehakiman atau di sektor pengadilan demikian rendahnya. Di samping itu juga cacat demokrasi atau pelawat demokrasi. Artinya demokrasi itu juga kurang bagus rekodnya, yaitu hanya mencapai skor 25. Semuanya itu menunjukkan bahwa diri pemerintahan di penghujung akhir masa jabatan ini menunjukkan nilai-nilai yang tidak baik untuk penilaian internasional. Dan fakta di dalamnya memang korupsi di sektor politik, korupsi di sektor pengadilan hukum, dan korupsi di tayanan publik, baik itu perizinan maupun non-perizinan itu juga sangat tidak baik atau di dalam batasan tidak baik-baik saja. Jadi kita menyerukan begitu ya. Pak Yassin, kalau kita bicara pemberantasan korupsi, Pak, apakah itu memang hanya menjadi tugas pokok dari KPK? Dan kita lihat fakta terakhir bahwa pimpinan KPK non-aktif, Firli Bahuri, menjadi tersangka pemerasan, Pak. Dan itu masih kita tunggu nanti kelanjutannya. Apakah itu memang benar-benar hanya tugas tanggung jawab KPK? Atau ini juga seharusnya kepala negara yang harus juga menanggung beban untuk memerantas korupsi ini, Pak Yassin? Ya, kepala negara juga membawai di bidang pencegahan dan perhidakan. Ditujukan ada dua struktur dalam organisasi pemberitaan, dunia kekejaksaan dan kepolisian. Tapi khusus yang paling luat di seluruh wilayah negeri ini adalah lembaga, pusat, maupun daerah itu kan harus melakukan pencegahan korupsi. Jadi pencegahan itu misalnya dilayanan publik, di dalamnya ada masing-masing pengawasi internal itu ada, ada masing-masing keputusan. Sehingga kalau ditinjau dari pencegahan itu yang paling berperan bagus di dalam laporan pencegahan itu adalah justru pemerintah, KPK, kan bergandingan dengan pemerintah, berkoordinasi dengan baik untuk melakukan program pencegahan secara nasional itu bersama-sama. Jadi bukan tugas KPK saja. Setiap instansi itu punya kewajiban untuk menjaga korupsi di dalamnya. Makanya di situ ditaruh unsur dalam struktur organisasi apapun, baik UNN, Pemerintah Pusat, Pemerintah Darah itu ada penguat internal atau inspektoran. Jadi kenapa tidak keadaan pencegahan korupsi itu? Pak Yasin, ya. Faktanya kan korupsi hampir selalu terjadi, Pak. Dan ini sudah terjadi di hampir semua lini. Tiga unsur kekuasaan sudah ada yang ditangkap semuanya, Pak. Eksekutif, Yudikatif, Legislatif. Lalu kalau kita melihat juga, faktanya adalah ada pejabat negara yang mengatakan, pernah bilang kepada KPK, jangan sering-sering OTT, nanti citra negara kita jelek di mata orang luar. Lalu pernah juga ada politisi, malah menjadi wakil rakyat mengatakan bahwa korupsi itu adalah oli pembangunan. Jadi memang perlu, kalau sikap-sikap ini memang ada di pucuk pimpinan kita, Pak. Apakah memang korupsi itu masih kejahatan luar biasa dianggap oleh orang Indonesia? Atau sebetulnya kita sudah menganggap korupsi itu bagian dari budaya kita, Pak Yasin? Ya, pertama OTT itu tetap perlu, karena itu bagian dari tugas yang diamanatkan oleh undang-undang di KPK. Itu pasal 12, hingga 1 rupiah itu kita bisa melakukan, KPK itu bisa melakukan datang-danggap penyedapan, ditingkat, penyelidikan, penyedikan, dan penuntutan. Itu amanat undang-undang yang harus dilakukan. Nah, yang kedua korupsi, jadi oli pembangunan, nah ini artinya mentolorir korupsi. Inilah ketidakwahaman dari para penyelenggara negara dalam struktur pemerintahan saat ini. Tidakwaham untuk bahwa justru negara yang tidak ada korupsinya atau minim korupsinya itu adalah negara-negara yang bisa membangun negaranya dan menciptakan rakyatnya. Itu bisa kita lihat di negara-negara sekitar kita. Gitu, Bung. Baik. Pak Yasin, pertanyaan terakhir saya, Pak. 7 hari lagi pemilu akan diadakan. Kita akan memilih wakil rakyat dan kita akan memilih juga presiden baru kita. Kalau di saat-saat ini apakah kita bisa berharap bahwa pemimpin baru nanti akan benar-benar memberikan teladan sikap anti korupsi termasuk korupsi terhadap pengaruh kekuasaan yang dipakainya? Karena itu kan yang saat ini belakangan banyak terjadi. Bisa atau tidak, Pak Yasin? Kita harus yakin adalah di antara tiga talon presiden dan pakir presiden ini yang bisa melakukan katakanlah ditinjau dari track record dan rekam jejak itu masing-masing kan bisa dibihadu masyarakat. Siapa kita kira-kira di antara paslon ini yang bisa menjalankan itu? Menjalankan misalnya menjadi contoh keteladanan, rekam jejak itu juga tidak pernah tersendung korupsi misalnya. Kalau kita punya program yang jelas, program jelasnya apa? Program pencegahan dan pemerintah korupsi masuk di dalam agenda programnya. Nah itu, saya kira kita memilih yang itu dan kita harus optimis bahwa negara ini bisa dikembalikan lagi kepada suatu yang sistem good governance dan good corporate governance itu harus diterapkan di Indonesia. Ya gitu, Pung Leon. Baik, itu harapan kita bersama tentunya agar kemudian bangsa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar melakukan apa yang dikatakan, memberantas korupsi dan tetap menganggap korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Untuk saat ini terima kasih mantan pimpinan KPK Muhammad Yassin sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Yassin. Mas Arief, kembali lagi pertanyaannya kan kalau guru itu kan katanya digugu dan ditiru. Kalau ada pepatah guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Kalau teladannya yang kita lihat sekarang itu hanya sering mengatakan lawan korupsi, tapi anak buahnya dimanapun itu tertangkap korupsi, akhirnya kan masyarakat termasuk saya lah berpikir ini serius tidak sih? Atau hanya kalau kata anak muda, omdo aja nih, omong doang saja. Bagaimana Mas? Ya, kita pernah punya sebuah trauma ya, dimana ada serangkaian periode, dimana itu juga ada serombongan politisi yang menyatakan tidak gitu ya untuk korupsi. Dan pada akhirnya mereka-mereka yang muncul itu masuk satu persatu ke dalam kurungan KPK. Ternyata korupsi juga? Dan itu sekarang diikuti dengan berbagai macam episode, dimana penguasa atau orang-orang yang seharusnya menjadi tauladan kita, itu antara omongan dan tindakan itu tidak selaras. Bertolak belakang malah ya? Bertolak belakang. Dan ini semua pada akhirnya melahirkan situasi seperti hari ini, dimana indeks korupsi kita stagnan, dan indeks demokrasi kita malah turun. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita awasi, karena apa sih kita melakukan perjuangan sampai hari ini, apa yang kita inginkan adalah untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, adil dan makmur. Sejahtera adil dan makmur ini kan kita harus kita capai gitu ya, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Kalau misalnya kita masih harus menghadapi sebuah situasi dimana penyelenggaran negara kita tidak beda dengan politisi, kita tidak akan pernah bisa mencapai atau bahkan mendekati cita-cita kemerdekaan kita. Dan kalau misalnya tadi Leo bilang, apakah ini sebuah kejahatan besar, kejahatan luar biasa. Ya, ini adalah kejahatan luar biasa. Kenapa? Karena setiap, dibalik setiap angka yang dinikmati oleh segelintir orang karena korupsi, ada penderitaan di ujung sana yang pada akhirnya juga mengakibatkan salah satu saudara kita, warnega bangsa kita, menderita baik dari sisi kesehatan, pendidikan, pendapatan mereka, dan kesejahteraan mereka itu pada akhirnya mengimbulkan salah satu kejahatan yang bisa kita garis bawahi. Jadi ya, itu merupakan kejahatan luar biasa dan harus dihentikan sekarang. Mas Arief, saya kembali lagi tanyakan, tadi yang saya sudah tanyakan ke Pak Yassin, kan ada seorang menteri senior yang pernah mengatakan kepada KPK, jangan sering-sering OTT lah, karena kalau sering-sering OTT, itu merusak image kita di mata dunia internasional. Ini kan mungkin setelah itu dikoreksi sih pernyataan itu. Tapi kalau saya menangkap pernyataan pertama biasanya adalah kebenaran, pernyataan berikutnya biasanya adalah bohong, mengoreksi kebenaran itu, kejujuran yang keceplosan mungkin. Pertanyaannya Mas, kalau di dalam alam bawah sadar, salah seorang pemimpin kita saja sudah mengatakan seperti itu, jangan-jangan memang hanya bicara saja melawan korupsi, tapi di dalam dirinya, ya kalau memang diperlukan, ya tidak apa-apa korupsi. Yang saya khawatir malah lebih dari itu, Leo, bukan hanya alam bawah sadar untuk melakukan camouflage ya, untuk image gitu ya, bahkan sekarang ada salah satu Menko yang bilang bahwa, ya itu memang Bansos BLT itu memang uang rakyat, tapi tanpa tanda tangan presiden itu tidak akan keluar. Oh ya, ada rekaman videonya tuh ya? Artinya ada semacam keengganan bagi penguasa untuk memberikan atau menciptakan sebuah pemahaman kolektif bahwa Bansos dan BLT adalah uang rakyat yang tidak boleh diselewengkan dalam proses apapun, dari mulai pengadaan sampai distribusinya, diatas nampakan siapapun, itu adalah uang rakyat. Dan hak rakyat miskin untuk mendapatkan Bansos dan BLT. Sehingga kalau misalnya sekarang, itu bahkan kita harus diklarifai dulu memang ya, ada Bansos, BLT yang dapat tempelan stiker paslon, itu merupakan salah satu indikasi yang pada dasarnya jauh dari apa yang menjadi esensi Bansos dan BLT tersebut. Jadi, apa yang Leo bilang, itu kan lebih kepada camouflage ya. Tapi sekarang, kamuflase itu sama sekali tidak ada dan tidak malu-malu lagi untuk dihapus. Itu ada semacam sebuah apa ya, kefulgaran bahkan untuk pada akhirnya menggolkan apa yang menjadi tujuan mereka. Jadi itu yang kita lihat, ini merupakan salah satu hal yang harus kita hentikan, harus kita koreksi, harus kita kritisi, dan kita tidak boleh takut terhadap apapun yang pada akhirnya kita rasakan itu sebagai intimidasi, itu sebagai apa namanya, ancaman. Kita harus suarakan bahwa sepanjang kita menyuarakan suatu hal yang benar, suatu hal yang pada akhirnya selaras dengan cita-cita kemerdekaan, kita jangan takut. Jangan takut. Baik, kita harus didadah dulu, Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia Pemisah dan sekarang kita akan mendengarkan juga Mas Arief pendapat dari Pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pemisah Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadhan. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Pak Ramadhan, teladan ternyata defisit sehingga akhirnya korupsi juga melejit. Anda melihat itu atau seperti apa pendapat Anda? Silakan, Pak. Kalau pendapat saya, defisit teladan itu 2045 maunya di negara maju tidak jadi, Pak Leo, kalau tidak diperbaiki. Mari rakyat Indonesia perbaiki kondisi negara yang seperti ini. Puluhan perguruan tinggi menyerukan, menyerukan untuk berubah, tapi yang diserukan malah melawan. Tentu yang harus kita kerjakan adalah, Hei rakyat Indonesia, mari kita bergerak. Bergerak memilih penimpin yang benar-benar penimpin. Hari ini kita melihat, Bang Sos tolong KPK cek itu, yang menerima betul atau tidak orang miskin. Jangan jadi alat kampanye saja. Apakah betul orang miskin yang terima, sesuai dengan KTP yang dimilikinya itu, saya khawatir Bang Sos ini dijadikan alat politik untuk memenangkan anaknya sendiri. Kan tidak harus presiden yang bagikan Bang Sos itu. Gubernur bisa, bupati bisa, menteri bisa. Kok itu tidak dilibatkan? Jadi mengkhawatirkan keteladanan, depisik keteladanan ini, Pak Leo, korupsi melejit salah satunya Bang Sos itu, saya tidak berani mengatakan korupsi, tapi tanda-tanda di sana ada. Terima kasih, Pak Leo. Minta KPK, saya segera cek itu yang menerima betul atau tidak miskin itu. Jangan-jangan itu hanya untuk melebarkan saja saya, supaya orang kenal dengan salah satu kalon yang diajakkan. Terima kasih, Metro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ramadhan, di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ramadhan ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonar, Samosir, dan Bung Arif Sudutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ibu Indra? Silakan, Ibu. Korupsi di negara kita ini sudah menggurita, Bung Leo. Di setiap lini, kita tinggal melihat siapa saja yang ketiban sial untuk ketahuan melanggar hukum. Nah, itu. Karena melanggar hukum itu yang jadi patokan. Kalau melanggar etika sekarang, mana? Tidak ada apa saksi untuk pelanggaran etika. Sementara, itu sudah menggurita masing-masing yang tadinya berniat baik-baik juga terjebak ke dalam keadaan ini. Kita lihat, Bung, mengenai Bansos itu apalagi. Sekarang, DPR saja. DPR, reses. Nah, itu. Uang resesnya itu akan dipergunakan untuk seakan peternak. Dia itu mengembalakan ternaknya yang segitu-gitu saja yang memenuhi korum. Lihat saja, lihat. Yang sudah jadi anggota DPR, itu susah turun sampai empat kali terpilih lagi, terpilih lagi. Padahal dia hanya mengembalakan ternaknya itu. Uangnya dipakai itu. Bu Indra, kalau sekarang sih kelihatannya anggota DPR akan banyak turun, Bu. Karena kan untuk mendukung pencoblosan kembali mereka, kan? Ya. Iya. Iya. Oke. Mendukung pencoblosan itu, kan? Waduh, sengaja resesnya dilakukan sekarang juga, kan? Kebetulan, ya. Banyak sekali kebetulan. Tapi kita juga, kita juga, Bung, Leo, mesti mengasihani mereka yang betul-betul integritas untuk negara ini besar. Masih ada, ya? Cuma sistem yang membuat. Jadi, memang harus ada perubahan sistem ini di kita. Dan itu siapa yang berani melakukannya, kita juga masih bisa lihat. Oke. Karena banyak jebakan-jebakan yang tidak sengaja ini. Terima kasih, Bung, Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indra, di Cerebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk seluruh warga ini. Tantari tercinta. Ya, selamat pagi. Silakan, Pak. Langsung singkat padat saja, Pak Yunus. Kita harus tetap terhati, terpikir untuk bagaimana upaya, terus berkemangat memberi dukungan kepada upaya jangan sampai ada korupsi. Mari mereka-mereka yang pernah bertugas di situ, punggawa-punggawa, supaya tetap menyuarakan anti-reswa ini. Jangan sampai terbudayakan di NKRI tercinta. Walaupun kami diposok, kami tetap berharap. Sehatis, kepikirlah kita untuk Indonesia. Dan jangan kita merusak kebersamaan kita. Dan mohon izin, dalam pemilihan ini juga mungkin kita boleh berbeda. Itulah sejatinya demokrasi. Kita harus bangga. Siapapun nanti yang terpilih, kita harus satu. Yang penting Indonesia ini utuh. Aman, damai, kondusif. Paling mengasihi satu sama lain antar suku bangsa dan agama. Kita akan kuat. Kita akan nampakkan kekayaan Republik Indonesia. Salam sejahtera dari kepentingan Provinsi Kalimantan Utara. Dan sukses selalu. Damai. Oke. Terima kasih Pak Yunus Lohat di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Menarik pernyataan tadi Mas Arief. Iya. Bagaimana tadi Pak Ramadan mengatakan itu bansos periksa lah. Tepat sasaran atau tidak. Karena kalau tidak, ya bisa jadi itu korupsi. Pertanyaannya kalau KPK yang diminta untuk memeriksa, apa ia berani begitu? Karena kan, ini kan dari, sekarang KPK kan sudah ada di rumput eksekutif ya. Sama-sama tuh. Bagaimana Mas? Kalau saya yang jadi prioritas, sebenarnya bukan tempat sasaran atau tidak ya. Karena itu merupakan sebuah proses di mana Kementerian Sosial dengan data DTKS-nya sudah harusnya bisa dipertanggung jawabkan. Kementerian Sosial kan katanya sekarang sudah tidak ikut terlibat gitu. Sudah ada tugas lain katanya begitu. Jadi bagi saya bukan tempat sasaran atau tidak, tapi bagaimana caranya kita memiliki sebuah sistem atau proses distribusinya, itu adalah bukan proses distribusinya yang manipulatif. Jadi publik harus tahu, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Bansos itu dari siapa? Uang siapa? Itu adalah uang rakyat. Dan jangan pernah menyatakan bahwa atau merasa bahwa itu adalah uang dari penguasa atau bantuan penguasa. Itu adalah uang kita. Yang mana kalau misalnya orang-orang yang memang tidak memiliki rejeki yang bagus atau tergolong miskin, mereka berhak menerima Bansos dan BLT tersebut. Jadi saya pikir tadi publik yang diwakili oleh Pak Yunus Luat, Pak Indra, itu sudah amat sangat memahami tentang hal tersebut. Dan mudah-mudahan kita berada di sini berdua menyuarakan hal tersebut, mengucapkan berulang-ulang bahwa Bansos itu adalah hak orang miskin. Hak mereka karena hal tersebut dibiayai oleh uang rakyat, itu kita ucapkan terus-menerus. Mudah-mudahan common understandingnya bisa dicapai. Mas Arief pertanyaannya juga adalah begini Mas. Masalahnya begini, belakangan kita akan selalu melihat bagaimana, saya mungkin pakai istilah oknum ya. Oknum pejabat negara yang juga adalah pejabat politik, itu selalu berkelit dibalik aturan tidak melanggar aturan formal, tidak melanggar hukum. Kalau bicara soal korupsi kan definisinya adalah merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri. Pada saat misalnya Bansos dibagi-bagikan untuk motif politis dengan cara-cara yang manipulatif untuk tadi menyesatkan rakyat, itu kan sebenarnya kalau berdasarkan definisi korupsi tidak memenuhi. Tetapi kalau bicara etika lebih luas, itu sebenarnya koruptif juga. Nah pertanyaannya, bagaimana rakyat benar-benar bisa memahami bahwa itu adalah korupsi juga dan itu adalah perilaku yang sebenarnya harus dilawan juga. Bagaimana mas? Makanya tadi saya berharap bahwa penggawa-penggawa KPK atau mantan penggawa KPK itu sudah bisa merumuskan apa yang menjadi sikap mereka. Apakah hal-hal yang sifatnya manipulatif tersebut dalam proses pembagian Bansosan BLT itu merupakan sebuah aksi yang koruptif apa bukan. Saya berharap bahwa ada semacam definisi yang bisa disuarakan. Tapi nyatanya kan belum. Dan sekarang kalau kita punya harapan agar KPK yang sekarang bisa menelisik hal tersebut, apakah masuk dalam aksi koruptif, itu merupakan salah satu hal yang kita harapkan. Kenapa? Karena yang tadi Leo bilang tadi, bahwa kalau dilihat dari unsur-unsur yang ada berdasarkan hukum positif, definisinya tidak akan pernah bisa kita lakukan. Karena harus merugikan negara, memperkaya diri sendiri dan orang lain, itu tidak masuk. Nah ini yang pada akhirnya harus kita teliti, apakah rentang waktu distribusinya ini merupakan salah satu hal yang juga masuk ke dalam definisi-definisi tersebut. Baik, kita harus jeda dahulu Mas Arief dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, Mimisa, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, kalau kita mungkin belum melihat keteladanan yang jelas untuk melawan korupsi saat ini, tujuh hari dari sekarang kita akan pemilu. Dan kita memilih wakil kita, baik di DPR maupun di eksekutif presiden. Apa yang kita bisa pesankan kepada saudara-saudara kita, sesama warga Indonesia, untuk memilih memang orang yang mengatakan dan melakukan anti korupsi ini? Siapapun yang akan dipilih itu hak setiap warga negara. Tetapi saya ingin sekali menggaris bawahi apa yang kita semua pahami dan sebenarnya hati nurani kita biasanya setiap orang akan berkata demikian. Bahwa basis moral itu amat sangat penting. Kenapa? Karena dengan basis moral tersebut kita bisa menyandarkan harapan pada orang-orang yang akan menerima mandat kita. Apa jadinya kalau orang-orang yang menerima mandat kita yang akan menelurkan atau mengambil banyak sekali keputusan-keputusan penting buat kehidupan kita, itu tidak punya basis moral sama sekali. Basis moral, basis etika untuk menjadi basis dalam proses pengambilan keputusan mereka. Jadi, siapapun yang pada akhirnya mereka akan pilih, pastikan mereka lihat hal tersebut. Bukan hanya mereka terpesona atau menjadi bagian dari korban PR mesinnya, paslon, atau karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, atau bahkan tersirap oleh, terbius oleh Bansos dan BLT. Jadi, kalau bagi saya, ini merupakan sebuah hal atau sebuah basis norani yang harus kita kembalikan untuk melihat siapa yang pada dasarnya berharga atau cukup bisa kita hargai untuk kemana mandat kita akan kita berikan. Dan disitulah harusnya kita bisa mendapati pilihan yang paling tepat. Bagaimana kita bisa meyakinkan juga, saudara-saudara kita yang, ya mohon maaf, ada di lapisan ekonomi yang terendah, Mas Arief. Karena mereka jumlahnya banyak sekali, lalu mereka berpikirnya pendek. Ketika saya dapat bahan sos sekarang, saya dapat beras sekarang, saya dapat uang sekarang, uang tiga bulan dirapel di sekarang, maka saya akan pilih yang memberikan itu. Meskipun dia tidak running lagi, kan ada yang didukung setelah itu. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan saudara-saudara kita ini bahwa jangan berpikir sepragmatis itu. Karena nanti ujung-ujungnya lima tahun ke depan, kita akan merasakan manfaat dari tidak mau berpikir panjangnya ini. Nah, ini penting, Leo, untuk disadari ya, bahwa Bansos dan BLT ini bukan hanya pertama kali. Pemerintahan-pemerintahan terdahulu sudah lakukan hal yang sama. Jadi, siapapun itu, orang yang pada dasarnya berhak untuk mendapatkan Bansos dan BLT adalah orang yang terus akan mendapatkan Bansos dan BLT selama negara ini masih ada. Dan itu menjadi kewajiban konstitusional kita untuk memberikan Bansos dan BLT kepada mereka yang berhak, orang-orang miskin. Dan dari siapa itu berasal yang pasti bukan dari perorangan, bukan dari penguasa yang sedang berkuasa, tapi itu adalah dari kantong kita semua. Dari pajak kita, dari berbagai macam penghasilan negara, dari retribusi, dari penghasilan bangsa kita. Jadi, tolong dicamkan itu, itu bukan dari orang yang menandatangani, bukan dari pemerintah yang sedang berkuasa, tapi itu adalah dari uang kita. Jadi, siapapun orang yang menerima, pastikan mereka memahami bahwa Bansos itu memang hak mereka, karena mereka memang orang-orang yang dilindungi oleh konstitusi untuk bisa menerima Bansos BLT. Baik, kita harapkan ini menjadi kesadaran kita bersama, ya Mas Arief, supaya kemudian kita tidak lagi mengalami defisit teladan, supaya rasuah tidak lagi melejit, malah kalau bisa hilang sama sekali dari bangsa kita. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi, Leo. Pemirsa Indonesia mengalami darurat korupsi, Presiden Jokowi harus jadi panglima pemberantasan korupsi di sisa akhir kekuasaannya yang tinggal sekitar 8 bulan lagi. Caranya, Jokowi harus menjadi sumber teladan yang menjaga etika dengan kukuh. Dengan cara itulah, Jokowi akan dikenang sebagai negarawan, bukan sebagai petugas Bansos yang membagi-bagikan langsung bantuan yang mestinya dilakukan aparatnya. Saya, Leonor Samusri, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.